Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rumah Langit Sumber Porong. Terima kasih nih kepada Sobat yang masih setia untuk mengikuti channel kita, Rumah Langit Sumber Porong. Dalam kehidupan kita perlu mengetahui ilmu-ilmu tentang pernikahan, tentang pengurusan jenazah. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang kompeten di bidang tersebut, yaitu Bapak Mudin. Kita panggilnya Bapak Mudin, nanti kita kenalan sama beliau. Beliau sudah ada di sini, mari kita langsung saja berkenalan dengan beliau, Bapak Mudin Desa Sumber Porong. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mudin. Mohon maaf, ini saya ucapkan selamat datang di channel Rumah Langit Sumber Porong. Kita bersama ya, bersama Sobat-sobat Rumah Langit Sumber Porong, pengen belajar tentang ilmu-ilmu atau apa namanya, pendidikan, ya, ya, pernikahan maupun tentang kematian. Ya, sebelumnya saya mohon Pak Mudin memperkenalkan diri kepada Sobat Rumah Langit Sumber Porong terkait dengan tugas maupun kewajibannya di selaku perangkat ya, selaku perangkat desa, di desa Sumber Porong. Silahkan, Bapak Mudin. Terima kasih, oke, langsung saja kewajiban yang saya jawab dulu yaitu salamnya, soalnya sampai mengucapkan itu sunnah, saya jawabannya wajib ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi, begini, kalau perkenalkan saya, namanya memang Budi Santoso, enggak dirubah mulai tahun 1969, itu kelahiran saya. Sudah cukup tua. Sudah cukup. Kalau domisili tetap di Sumber Porong dan aktivitas di perangkat desa. Juga kemasyarakatan tentunya. Asli Sumber Porong, termasuk sesepul. Kalau aslinya tidak, saya kelahiran di Pasuruan, Pasuruan Selatan tepatnya. Cuma hijrahnya ini, kita sebagai seorang muslim itu mengikuti alurnya kanjeng nabi ini. Sebaiknya kita usilah atau hijrah. Hijrah untuk mencari dari yang baik menjadi yang lebih baik. Kebetulan saya hijrahnya ke Sumber Porong dan saya temukan di sini, Insya Allah kan lebih baik. Amin. Doanya banyak dengan semuanya. Tahun 90 saya masih masuk ke Sumber Porong ini. 90, berarti sekitar sudah berapa tahun ini? Berarti sudah sekitar 33. Kalau ngitungnya sulit ini, Mas. Oh, sulit. Terlalu banyak ini. Dan terima kasih saya sebelumnya, saya ada sesuatu hal yang ada di penak pikiran saya. Kenapa ini? Kok menjadikan rumah langit ini? Oh, kenapa rumah langit? Apa ini? Kenapa kok rumah langit? Ini ya biar semakin tinggi ya. Kita biar mengudarannya tinggi. Karena langit kan di atas. Iya, gitu. Nah, untuk membahaskan lebih detailnya nanti insya Allah ada yang lebih baik. Iya, rumah langit. Terus kita biasanya menyebut yang biasa melihat itu Sobat. Sobat? Oh, begitu. Sobat channel rumah langit Sumber Porong dan Pak Budi. Nah, ini saya panggilnya sudah Pak Budi. Pak Budi modin. Oke, wongko dilanjut. Begini Mas, karena saya di sini adalah memang tupoksi daripada perangkat desa yang jabatannya mutin adalah sebagai yang mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban sesama manusia. Atau hak dan kewajiban menjadi seorang manusia. Itu apa saja? Itu ya? Hak dan kewajiban. Karena kita tidak akan lepas dari hak dan kewajiban sebagai manusia. Mulai kita lahir, kita itu mempunyai hak Mas, ya. Hak kita yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu ya. Hak kita pagi dikasih sarapan. Leng ngantuk jadi Nina Wubo. Ini hak itu. Kalau kewajiban memang kalau masih usia 0, contohnya saja belum ada. Orang itu kalau sudah balik, baru mendapatkan apa itu? Menunaikan kewajiban. Tentang hak, ini terkait dengan tupoksi saya saja yang saya dudukan dulu. Yaitu sebagai seorang umat itu yang lebih baik, orang yang baik itu adalah orang yang selalu introspeksi diri gitu Mas, ya. Jangan sampai kita itu mendahulukan hak kita. Itu kan ya? Hak dulu. Seharusnya itu kita itu kewajiban dulu. Bodoh karu kita itu lihat nyambut gai Mas, ya. Berangkat pagi, pulang siang, pulang sore, itu kan. Itu kan kita kerja dulu. Baru mendapatkan hak kita, upahnya Mas. Ya gitu kan ya. Mendapatkan upah. Ini adalah hal yang sudah pasti. Yang penting kita sudah menunakan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak gitu. Ini luas sekali Mas, terkait dengan yang horizontal, juga yang vertikal. Tentu yang begitu kan ya. Kalau kita itu yang kewajiban sesama manusia, sesama umat, kita tentunya bersosialisasi dengan tetangga bagaimana, berkeluarga bagaimana. Kemudian yang vertikal tentunya kita itu kewajiban kita kepada sakholik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti saya dulu Mas. Saya dulu itu kasih motivasi darah orang tua itu. Lihat, orang urif itu pokoknya yang telah melakukan ini, mo limo. Itu kayaknya. Iya, pernah dengar itu, mo limo. Benar, itu. Benar seperti itu? Iya, orang tua itu kasih motivasi seperti itu. Jadi pokoknya tidak melakukan ini mo limo, cara katanya dia itu sudah menjadi orang yang baik. Ternyata dalam usia kedewasaan itu belum cukup itu Mas. Masih ada kewajiban kepada sakholik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengetahui itu tentunya perlu pendidikan ternyata. Dengan tahapan, tahapan kita itu dari usia dini, playgroup, naik ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini tentunya beda-beda. Ini adalah untuk kewajiban, sebagai kewajibannya seperti itu. Ternyata memang ada yang paling penting itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Mas. Kalau kita itu sudah memberikan suatu yang diinginkan Allah. Ini maling ngomongin dhukur Mas ya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ngomongin dhukur. Di sini kita ngobrol santai los. Ternyata itu kita itu gak ada artinya, gak ada perannya satu unsur yaitu Allah tadi. Mungkin kita gak ada kalau Allah kita menciptakan. Kita kan begitu. Gak apa-apa ya? Padahal di situ ada konsekuensinya. Ini loh Mas yang jarang diketahui oleh seseorang-seorang hamba itu ya. Dia itu ketika di dalam alam rutu sebelum dilahirkan padahal dia itu sudah berjanji. Bahwa dia itu adalah seorang hamba. Dia mempunyai seorang kholik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan peribadah bareng urib di alam dunya. Kena gesekan kanan kiri, alor ketul, pergaulan sana sini akhirnya. Aku yuk aku. Itu loh Mas. Salah gak ini Mas yang kita bicarakan? Betul. Betul ya? Setuju. Setuju kalau. Mungkin bisa ngaris bawah ini sama. Oh oke. Terkait Tupoksi ya. Terus sama hak dan kewajiban yang tadi sampaikan sama Pak Mudin. Ya mungkin bisa dilebih detailin Tupoksi. Ya mungkin tadi sesuai dengan opening yang saya sampaikan. Kita juga selain belajar dari mulai dari jenangan sampaikan tadi. Kita lahir ya kan. Ya kita punya kewajiban dulu sebelum kita meminta hak. Setelah dewasa, kita kan otomatis ya siap untuk menikah. Nah itu jenangan kita nanti monggo. Jadi bisa di kebetulan ini suhunya atau gurunya. Kalau di sumber warung. Nah monggo bisa di jelaskan. Hidup itu memang pilihan saja. Kita itu memilih dalam setiap saat. Dan kita di dalam kehidupan kita itu mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kita itu selalu terkait dengan hukum-hukum yang lima itu ya. Kita gak akan lepas daripada itu. Hukum wajib, sunnah, mubah, makro, dan aram. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk kalau kita sudah dewasa. Kita harus menjalankan sunnah rasul. Yang namanya menikah. Menikah ini adalah hal yang sangat diimpikan ini. Mulai usia berapa? Menginjak remaja ya kan. Kapan aku menikah nanti kalau aku sudah menikah akan begini-begini-begini gitu kan ya. Hukumnya memang itu asalnya adalah sunnah. Sunnah itu tapi hukum asal. Nanti bisa berubah menjadi wajib. Bisa menjadi haram dan seperti itu. Patkala orang itu sudah gak bisa ngempet. Dan dia akan condong ke saya piri. Maka dia sudah wajib hukumnya untuk menikah. Wajib. Dikatakan haram kenapa? Kalau aku ngincer si A. Nanti kalau sudah tak nikahin. Hartanya tak habiskan. Akhirnya areknya tak buat susah dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Kan haram. Meningkah kan. Niat berarti ya? Iya. Tentu niatnya. Oh niat ke menikah kok jatah-jatah menyakiti orang lain. Kan niatnya mendolimi ini kan. Ini yang gak boleh. Jadi untuk hukum asalnya itu susah. Jadi begini. Usia nikah itu memang menurut pemerintah sudah ditetapkan. Untuk usia itu minimal memang 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Ini sudah ukuran rambu-rambu untuk menikah. Ya sobat ternyata saya sudah cukup umur untuk mengikuti. 19 tahun. Ini masih lampu kuning loh mas. Lampu kuning. Lampu kuning ini. Oh iya belum hijau ya. Lampu kuning boleh. Tapi aku hati-hati nih. Harus hati-hati. Lampu kuning 19. Sempurnanya matangnya itu 21. 21. 21. 21 sobat. 21. Baru boleh menikah. Karena di 21 itu dianggap sudah matang. Mungkin secara biologis juga sudah matang. Dari segi sosial sudah matang. Kan bisa menyebut gaya mas. Iya. 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 Selain apa namanya secara syarat umur. Iya kan. Syarat umur tadi sampaikan sama Pak Mudin. Mungkin kalau di sumber porong sendiri. Syarat-syarat seandainya ini contoh. Ada sobat rumah langit. Yang mau menikah. Warga desa sumber porong. Atau mungkin. Yang di sekitar sini. Mau menikah itu. Syarat-syaratnya apa sih. Selain yang tadi sampaikan. Selain umur. Oh. Bawa apa. Atau gimana. Gitu. Syarat-syaratnya mungkin bisa dijelaskan. Kalau syaratnya sih. Yang penting itu mau calonnya mas. Oh. Jelas. Oh enggak ya. Ada calon. Ada calon. Ada calon. Gitu sobat. Ada calon loh. Kalau enggak ada calon. Lalu mau menikah sama siapa. Gitu ya Pak Mudinnya. Punya katip. Kalau enggak ada calon ya enggak boleh. Ada salah calon. Punya calon dan memang harus sekeyakinan mas. Sekeyakinan. Enggak boleh lintas agama kita di Indonesia. Oke. Misalkan Islam. Iya. Dengan agama Islam. Manusia kawinnya dengan manusia mas. Oh iya. Manusia dengan manusia. Begitu sobat. Enggak boleh melintas-lintas itu enggak boleh. Terus yang Selain Selain Yang Tiga tadi. Kalau Sudah ada calon. Kemudian Secara administrasinya Yaitu Punya KTP Tentunya Kalau sekarang itu Aplikasinya memang Sudah dari Nick Ya. Nick Dari Nick Jadi nomor Nick Jadi nomor Nick itu Apa yang tertuang di Nick itu Yaitu yang akan tercetak di buku nikah Jadi kalau ada dokumen yang Enggak sama istilahnya Kan Nick itu ada di KTP Mas ya KTP kemudian ke KK Kemudian ke Ada lampiran-lampiran Termasuk Akte kelahiran Ijasa Dan sebagainya Itu dokumen-dokumen Itu harus dipenarkan Oh ya Karena kita itu mengajunya kepada Yang ada di Nick tadi itu Kalau mau mempertahankan yang Di akte kelahiran Atau di ijasa Dirubah dulu Akte-nya disamaikan dengan Ijasa KKKTP-nya Disesuaikan dengan Ijasa Baru mulus itu Nanti perjalanan Kalau ada masalah Nah gitu Berarti secara administratif Dokumen-dokumen tersebut Harus Ter apa namanya Integrasi Ter apa Ada Persamaan Harus sama Harus sama Oh gitu Jadi kalau seandainya Ada selisih Namanya Enggak sama Otomatis Itu sulit ya Kalau mungkin ya Jangan kan gak sama Sobat Harus diingat Harus sama Beda spasi Itu sudah Bukan beda Satu petik aja Ada Ada petiknya Itu aja Enggak sama Apalagi Dia itu jenjangnya Jenjang karir yang Menjanjikan Kekepagayan Dan sebagainya Nanti itu Akan ada masalah Di belakang hari Kalau asal-asalan Menikah Akhirnya Ada masalah Di belakang hari Gitu Kalau syarat-syarat Administratif Sudah Terpenuhi Nah Terus langkah-langkahnya Bagaimana ini Apakah Dari Sudah desa Dari desa Sudah dilengkapi Dari bagaimana Kemana Kalau dokumen Lengkap Tentunya Kita itu Harus Permisi dulu Orang tua Sudah Mengizini Sok-sok Enak Mas pernikahan Tidak Setuju Orang tua Kita harus Cipta Harmonisan Dalam rumah tangga Dulu Ke ayah Ibu Sudah mendukung Semuanya Tentunya Kita harus Ke Pak RT Pak RT Permisi Non-sewu Pak RW Saya mau menikah Dengan surat pengantar Biasanya Sampai Dengan Dari desa Ke KUA Kalau tidak salah Penuh Yang jelas Pencatatan Pernikahan Itu kan Di KUA Nanti finishnya Di KUA Jangan sampai Finishnya Di pengadilan agama Wah ini Berarti masalah Ini Finishnya Di KUA Berarti Terkait Pernikahan Nanti Biar Sobat Rumah Langit Yang mungkin Belum mengetahui Ini Pak Mudin Jadi Sebelum Menikah Yang tadi Sebutkan Sama Beliau Itu harus Pertama Punya calon Sealiran Seagama Tidak lintas Tidak lintas Dan juga Manusia dengan manusia Dan Melengkapi Administrasi Yang diperlukan Contoh Misalkan Namanya Harus sama Sesuai dengan Mau nik Atau jasa Pokoknya Harus Sama Kalau tidak sama Itu nanti Bisa jadi Masalah Setelah itu Selesai Pengajuan Pengantar Sampai RT RW Kasun Dan Desa Baru dibawa Ke KUA Baru itu Nanti Untuk Siap Dinikahkan Sama Pak Mudin Berarti Begitu ya Prosesnya Seperti itu ya Pak Mudin Harus begitu Setelah Selesai Dinikahkan Berarti sudah Secara Apa namanya Tupoksi Atau mungkin Kewajiban Dari Pak Mudin Berarti sudah lepas Secara Pernikahan Ya Secara Adil-adilnya Memang sudah selesai Di situ Kemudian Tapi kita itu Harus tetap menjadi Saksi Sampai Hari pernikahan Sampai selesai Hari pernikahan Ojo-ojo Suratnya Dikawa Melayu Dikawa Dikawa Dura Kita gak tahu Ini nikah Temenan Pondak Terah sana Sudah sah Berarti Benar Siap Pak Mudin Alhamdulillah Sobat Rumah Langit Sumber Borong Kita jadi tahu Jadi siapapun Sobat channel Rumah Langit Yang mungkin Mau menikah Dan belum mengetahui Tata caranya Tadi sudah disebutkan Terus yang Kedua Selanjutnya Ini terkait Dengan Kematian Ini Pak Iya mungkin Pengurusan jenazah Atau kematian Iya kata-katanya Itu kan termasuk Tupoksinya Bapak Iya Nanti bisa dijelaskan Seandainya ini Dari Warga Atau mungkin Sobat Rumah Langit Yang Kejadian Itu kan Pasti kita terjadi Ya Karena Apapun dalam Hidup kita kan Menunggu Kapan kita Ajal datangan Ajal datangan Itu kita harus persiapkan Dalam hati persiapkan itu Kita harus ngapain Dan nanti Ahli waris Atau mungkin Warga sekitar Harus seperti apa Mungkin nanti bisa dijelaskan Dari Panjenengan Segitu Iya Waduh Aku lagi ngomong Tentang kematian Merinting Mas Saya sudah bulu gedungnya Sudah citing Ocok mana Aku sendiri juga merinting Siap Waduh Kematian itu memang Suatu hal Hak 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 itu memang Pasti terjadi Dan itu pasti Cuma waktunya Itu kapannya Itu yang Allah Allah yang matah Kalau kita itu Menginginkan Yang Apa itu Yang panjang Usia Mas Yang panjang Usia Kebaringan Sehat Walafiat Tapi itu tidak bisa Ternyata Pasti Ada yang mengatakan Apa itu Kematian itu Lebih dekat Daripada Urat Yang di leher Aku merih sekali Jadi memang Kematian itu Pasti Jadi Yang jelas Untuk Apa namanya Itu ya Joko-joko Kalau memang Ada Dari sana Kerabat Tetangga Masyarakat Yang meninggal Dunia Itu yang Perlu dilaksanakan Dulu Yaitu Segera Untuk Merawatnya Kan gitu Ya kan Kalau sebelumnya Itu mas Ya tolonglah Kalau memang Ada sempat Sebelum ajal Datang itu Memang kita Mentalkinnya Ya kan Ditalkin dulu Kalau memang Siksa menemui Mas ya Jarang Tapi mas Mungkin sampe tahu Pernah Gak pernah ya Belum 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 Orang yang akan meninggal dunia Bagaimana cara mentalkinnya Seperti itu kan Dengan mengucapkan Allah dan sebagainya Itu Pelan-pelan di visi Selama dia bisa menyebut Allah Biarkan dia Menang Diucapkan lagi Ayo menyebut lagi Allah Dan sebagainya Itu cara mentalkin Jadi yang perlu Kalau memang Ajal sudah Benar-benar datang Pada saat itu Segera tentunya Ditutup matanya Dirawat Diikat kakinya Supaya Supaya nanti ketika Di kafan itu Bisa menjadi Apa Rapi Kakinya Diluruskan Matanya Ditutup Disendakepkan Dan sebagainya Itu langkah-langkah Yang paling Yang tentunya Setelah itu terjadi Harus segera Mengabari Tetangga Kanan Kiri Kerapat Suduru-dulur Dan dikabari-kabek Dan dilaksanakan Pemula Saran Janasa Pemula Janasa Memang ini Sudah banyak Yang bisa Membindangi Ini mas Banyak Saya sudah Banyak kadernya Disana-sini Banyak sekali Tapi saya itu Tetap Tidak tegu Tetap Tidak dampingi Soalnya apa mas Pahalai Pecar Pahalai Itu Kali Edi Itu Terkait Apa namanya Seandainya Terjadi Yang akan dilakuin Secara singkatnya Itu tadi Kalau misalnya secara Gamblang detailnya Mungkin Lain waktu Mungkin gitu ya Terkait Apakah ada Apa namanya Syarat-syarat Oh di desa Kalau misalnya ada kematian Harus seperti ini Seperti Harus kita melaporkan Seperti apa Itu kalau di desa Sumber Korang Gimana Apakah ada Syarat-syarat tertentu Itu Kan otomatis ya Enggak Enggak langsung Meninggal Langsung warga Tahu Langsung Disemayamkan Gimana Yang jelas Pemular Saran jenazah itu Dianjurkan Secepatnya Secepatnya Terkait dengan Apa itu ya Sarat-syarat 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 Untuk izinnya Itu kan ya Bukan Kalau izin sih Ke arah ini Oh berarti harus laporan dulu Kemana Oh laporannya Soalnya kan Enggak mungkin Apa namanya Kita Yang meninggal warga sembur borong Laporannya ke Pak Bupati Apakah harus diwajibkan Pak Mudin jelas Harus tahu kan gitu Itu harus menuju ke Pak Mudin Nah itu sebelum Kesana harus Seperti apa Mungkin ada Oh KTPnya harus Disampaikan ke Pak Mudin Biar nanti Kalau pas Islanya Mendoakan Biar tahu Namanya siapa Oh begitu Ya Mungkin sarat-syarat Dalam nanti Simpelnya seperti itu Pak Mudin Tentunya publikasi dulu mas Ya Publikasi itu bisa lewat Grup 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 PNT 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 Tentu RT-RW Tentu RT-RW RT-RW Tentu RT-RW Pasti Nanti Sampai kepada kita Plikasi Memang harus disampaikan Kenapa Supaya banyak yang Tak siap Oh ya Sampai dimonopoli Dewi gitu loh Pahala Kamu memakai Nah itu Maksud saya Berarti kan Harus Sobat Rumah Langit Biar sudah tahu Terutama Warga Desa Semur Porong Jika ada yang Meninggal Juga segera dilaporkan Dilaporkan Disamping ke Pak RT-RW Dan seterusnya Kenapa Aku harus ke saya dulu Baik menawu Aku pas keluar kota Mas Oh siap Bisa kan Bisa aja Aku pas Pak Mudin Mana posisi Ngopi Sidoarjo Oke Bisa segera pulang Kemudian bisa Melaksanakan Oke Kalau seperti itu Berarti intinya Harus tetap Dilaporkan Oke Terima kasih Pak Mudin Begitu Sobat Rumah Langit Dari sekian Yang kita bahas Dengan beliau Tentang pernikahan Yang tadi sudah Dibahas Mula awal Sampai akhir Sarat-saratnya Dan juga Terakhir adalah Tentang pengurusan Jenasa Yang tadi sudah disampaikan Semoga Yang disampaikan Sama beliau Ini bermanfaat Buat kita semua Terutama Bagi yang belum Mengetahui Oke Terima kasih Terima kasih banyak Pak Mudin Atas kehadirannya Di Janda Rumah Langit Sumber Porong Ini sebelum selesai Kita ada Apa namanya Slogan Kita kalau saya ngomong Rumah Langit Sumber Porong Bahagiamu Semangatku Bahagiamu Semangatku Bahagiamu Semangatku Begitu Terima kasih Jangan lupa Untuk tetap Like, Comment, Share Dan Subscribe Di Channel Rumah Langit Sumber Porong Rumah Langit Sumber Porong Bahagiamu Semangatku Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh